Nanti harus nantang Raffi, hadiahnya mobil, biasa Oh Sultan tuh harus di gitu ya Kenapa lo akhirnya pake mesin RB di Sylvia lo? Oh itu banyak yang nanya Om yakin muat gak? Dan gue baru pertama kali ngeliat gokart pake gearbox nih Gue jalan dulu ya bro, tanknya lah mobilnya Halo guys, welcome back to my channel Kali ini gue akan mengajak kalian pergi ke satu tempat Tempat yang super seru Dan gue janjian sama pembalap F2 dari Indonesia Sean Blayel Dia hari ini lagi latihan gokart Gue mau ke sirkuit sentul gokart Dan gue pengen ngeliatin aktivitas dia sih sebenernya Nah bakal ada siapa aja disana Katanya sih bakal rame nih disitu tuh Sekarang gue udah nyampe nih Jadi nanti kalian bisa liat Gue akan ketemu sama siapa aja Dan akan ngapain aja Mari-mari kita liat Oke jadi gue diajakin dateng kesini sama Sean Kita ngeliat nih Doi lagi latihan Tapi kayaknya juga lagi syuting juga tuh Ada mobil disitu Tadi kita liat udah ada mobilnya Iko juga Dan gue denger ada mas Rifat juga nih Sama Iko Tadi gue udah janjian Gak janjian sih Tadi gue telepon terus gue ngeliat Doi Sekarang kita telepon dulu aja Iko ada dimana Karena kayaknya mereka lagi asik syuting Jadi Kita nyampein mas Rifat aja dulu sama Iko Ternyata mas Rifat ada disana Hai Hai Banyak alasan Gak apakah kurus? Rifat Iya hidup cuma sekali kan? Hidup cuma sekali Makan yang banyak Lu gimana ngapain sih? Lu main gokar juga? Enggak gue dateng kesini mau ngasir karavan Serius? Itu karavan belum bro? Iya Dia kan yang narik dari KFC Berarti lu Lalu pake tempelan KFC Enggak Tadi tuh Sekalian bikin konten rame-rame Oh Bikin kayak Si Mustang lawan Skyline gitu Balapan disini Wow Wah seru banget Lu telat sih Iya nih Sorry udah bisa jalannya agak siang Bro Geding Bro Kamu kabar bro? Kamu kabar Dari rumah? Dari rumah? Oh iya Eh Doi punya M3 Hei Ntar tanya mau diselalumin sama dia Kita mau bawa drifting Kan lu ikut kan abis ini kesana Mas Bener Bener gak? Saya punya mobil gak dimanfaatkan ya? Iya Atau tekniknya bro Makan ntar kita belajar Bener ya Abis ini ya Mobilnya ya Deal Deal Lu bergaul sama racun-racun ini akibatnya Lu bilang gak malu Bilang iya terus deg-degan Enggak Asli ini aman banget Karena tempatnya luas banget Yaudah ntar kita coba Terus Iya kan? Promoin terus Loh justru Aman kan? Mas Mas Percuma Mas Percuma Mobil M3 Rear wheel drive Kalau cuma buat jalan-jalan doang Lu mesti coba Iya gak? Justru kekuatannya disitu ya Nah Iya kan? Jadi deal ya Abis ini M3 nya kita bawa drifting Kita aja kiner drifting Gua racunin dulu nih Sayang sih Maksudnya mobil punya kemampuan itu Gak dimanfaatnya Tapi emang gua gak bisa bro Pasti bisa Gua ajarin Gua ajarin Beneran gua gak bohong Gua ajarin pasti bisa Oke Oke Deal Minimal bikin donat And set Dia dong Gua telepon lu tukang ban harganya sekarang berapaan ya Sudah nanti kita cariin Minimal bikin donat lah Oke Dia belum pernah gua meneran Serius Gua liat lu dulu deh Lu kalo udah nyobain Lu nagih Percaya sama gua We'll see guys Raffi Waktu itu gua ngerjain Dia udah bisa belum? Dia bisa basic Basic Kalo donat-donat doang bisa Oke 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 Iya kan Nanti lu bisa bikin challenge dia Lu tantangin dia abis itu Lu percuma lu ya kan? Boleh boleh Nanti harus nantang Raffi Hadiannya mobil Biasa Oh iya 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 Bener 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 Sip Lu hari ini ikutan Gokart nih Ini mau nyoba Gokart Gokart gua juga Gokart belum pernah Makanya naik kata aja Ini baru pertama kali loh Pertama kali Gokil Gue nonton deh ya lagi gitu Pake Gokart yang Mana nih? Temenan sama Pake Gokartnya Sean Oh oke Gokartnya Gokart Pro dong Makanya Gokart gua bilang Ada yang lebih gampang ga ya Cuma sama rem doang Gak apa-apa Tapi kan One seat lifetime lah Iya Makanya Sean sama Philo lagi latihan Sama Sama nyatetin waktu Nanti kita yang paling Menegati lah Di antara kita ber 4 gitu Gokil Gokil nih Seru nih Gokil sih Ini mainan cowok Ini bakal tayang di Kui juga dong Iya dong Gila Kayaknya kalian yang belum subscribe nih Lihat nih channelnya di bawahnya Pake Givos Kui Entertainment Gila ajakin tandem drifting coba Oh yang 2 begini? Iya Wah Gak ada bro Itu lebih seru lagi Sensasinya lebih seru lagi Gue lihat lu aja dah Eh lu harus bisa Percuma mobil lu udah punya yang M3 Ya kan? Tapi lu gak bisa teknik itu Oke oke Karena itu ngebantu banget Serius gua gak buang Ngebantu ketika lu misalnya understeer atau oversteer Lu tau akan diapain mobil lu Tau mau handlingnya gimana ya Yes bener banget Jadi lu harus nyobain Oke Ya kan? Sip Habis ini kita kesentul besar Radian drifting Hahaha Gak turun Nih Ada Iko Jadi timnya jagonya ayam sama Dipo Jadi satu tim Pas banget gua memang pas pake baju ini fato Baru gua buka Baru buruk Baru gua buka Oke Jadi Lu hari ini mau balapan nih ceritanya Bo time attack kita pake Gokartez dan Glail Gila Gokil ya Lalu gua gak pernah turun disini Lalu gak pernah Semmpat takut Ya tapi menurut gua cukup safety sih trek ini Cukup safety Aspalinya baru lagi Aspalinya baru lagi Lu last drifting disini, gua kecelahgancha Oh iya, iya Gua juga sempet nabrak ini Sama Mimo juga eh negative it heat di sini, di sini ya. Dan, eh, mereka udah dateng duluan tadi. Gue karena sedikit terlambat, lo bisa bikin apa sih? Tadi abis. Jadi ceritanya Raffi sama Mas Andre, dia mau taruhan mobil. Jokinya gue sama Sean. Oh, iya, iya. Tapi lawannya kan Sean. Iya sih. Gak laka. Iya sih ya. Tapi, eh, ngomong dong. Sean emang jago ya gitu deh. Jago lah. Jago ya? Tuh kan. Jadi, tadi mereka abis bikin video yang bakal seru banget, jadi kalian mesti nonton. Karena gue tadi dengernya aja udah anjir, gue telat banget dateng. Padahal gue pengen banget liat. Gila. Eh, Popo, ada satu pertanyaan gue nih. Pertanyaan tentang mobil lo. Kenapa lo akhirnya pake mesin RB di Sylvia lo? Oh, itu banyak yang tanya. Cuman dari dulu cita-citanya pake RB. Emang cita-citanya pake RB? Cuman spesifik kayak RB26. Eee. Tapi, dari dulu tuh gak nemu harga yang cocok lah. Oh, iya, karena mahal mesinnya. Dan rata-rata udah dibongkar lah. Yang belum, yang fresh. Akhirnya dapet. Kebetulan ini dapet ini. Harganya murah. Dan itu bener-bener coprotan dari GTR. Eee. Karena owner sebelumnya itu ganti mesin Mismo atau Tome. Oke. Dan ini bener-bener grass dan mobil harian gitu. Oh, yang waktu itu lo main ke tempat mesin. Beda. Oh, beda-beda lagi ya. Oh, oke. Jadi emang lo udah niatnya pake RB26 sebenernya. Eee. Sebenernya dari dulu pengennya itu. Kalo ada rezeki. Cuman kebetulan juga dapet murah. Dan... Pasti karena suara mesinnya. Apa? Pasti karena suara mesinnya. Karena suara mesin. Iya, memang RB lebih enak sih. Ada logo GTR. Oh, oke. Wah, kaget gua. Waduh. Ini baru yang beneran. Gila-gila. Ini pembelap beneran ini, guys. Pak gua jadi-jadian ya, mas. Jadi-jadian. Wah, gokil. Itu dia tadi tuh. Shown-nya. Pembalap beneran ya. Eh, ntar gua mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Soal RB26 ya. Siap. Ntar kita lihat. Nah, ini di belakang lo nih. Nih, ada... Ada... Om Mobi. Gila. Om Mobi pake racing suit. Kapan lagi liat Om Mobi pake racing suit coba? Emangat lagi. Om, jadi mekanik? Hmm. Race racing. Oh, iya tapi mekanik juga pake. Sembalah. Sembalah. Enggak, gua kira karena Shown lagi latihan. Kan mekaniknya Shown pake bajunya begini semua. Masa enggak? Iya. Enggak. Kalau lagi balapan F2, coba lihat mekaniknya. Tuh. Mana tulisan dia? Enggak ada tulisannya. Beneran Om? Mau nyobain Gokard apa mau jadi mekanik? Gokard dong. Oh, Gokard. Iya, iya, iya. Iya. Kita kira-kira berapa lap Om? Enggak tahu. Tapi Om pernah main Gokard? Pernah mainan-mainan yang dia itu? Kalau yang di track ini belum pernah? Belum pernah. Ini pertama kali? Pertama kali. Kenapa? Enggak apa-apa. Kan gampang kan? Kita taruhan satu lap udah seringetan. Enggas rem doang. Iya memang. Tapi G-Force nya itu loh. Dan ini bukan Gokard mainan. Ini Gokard Pro. Ini Gokard Pro. Ini Gokard Pro. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini kan Gokard-nya Sean. Om yakin muat nggak? Muat dong. Yakin muat nggak? Muat lah. Soalnya ini kayaknya joknya kecil Om. Ya bangsa satu setengah aja nengkal Om. Satu, dua, dua sepertiga Om. Gak muat. Gimana dong Om? Mulai mikir. Mulai mikir. Mulai mikir. Dan katanya Om ya. Kalau main Gokard. Kursi nya ke kecilan. Itu pegelnya sih bisa sebulan Om. Sebulan? Enggak. Bisa masuk susah keluar. Bisa masuk susah keluar. Bisa masuk susah keluar. Bisa masuk. Itu macam pernikahan. Gimana kalau kita ngopi-ngopi aja. Pake baju ini aja sama keringetannya. Gimana kita pegel-pegel sebulan nggak paham. Kau khawatir ini. Khawatir bener. Jadi kalian mau balapan nih? Gak balapan. Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Tapi gini gini. Kalau balapan nggak sesuai kelasnya. Berat badannya beda. Ini kelas bantam. Kelas bantamnya kelas bulu. Om. Yakin nggak muat Om? Coba deh Om. Lihat dulu Om. Gue tadi 533. Bang ada yang jamesan nggak ininya? Hahaha. Gila! Gue penasaran sih ngelihat Om Mobi. Nggak apa, nggak apa. Main Go Kart ini ya. Ya kalau memang capek. Ngomong apa ya kita... Berhenti. Komen Bang aja. Ya pokoknya jangan dipaksain Om. Iya kan. Aos bisa minum Om. Hahaha. Tapi memang bisa di minum? Nggak Om! Kita tes. Kita tes Om Mobi. Om. Nanya nih Om. ini apa nih om ini nih nih tuh itu kayak kopling memang iya emang iya om kopling kopling kayak roti tuh iya kan iya sih roti lapis-lapis gitu kan iya sih emang oh iya ini pakai kopling ya Gokard tuh 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 nah ini Gokard kelas pro kayaknya Om Mobi enggak muat deh kursinya Oh muat Oh lebaran gue kayaknya daripada dia deh serius lah hahaha 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 guys ketahuan robeknya pasti pakai Om Mobi tuh kayaknya Rage on that beat gon' pray nah gue udah sama Sean sekarang eh bro gue mau nanya dong nih Gokard ini beda daripada yang lain dan gue baru pertama kali lihat Gokard pakai gearbox nih karena mungkin gue juga jarang ada di ini kan lo ceritain dong ini spesifikasi singkatnya bedanya apa atau bawahnya gimana mungkin lo bisa cerita sedikit oke jadi sebenarnya memang ada kategori gearbox juga oke di luar namanya itu KZ biasanya itu ya 125cc kayak yang lain tapi bedanya ada gear-gear nya lah ya kayak gearbox yang normal Gokard yang gue ini zanardicard karena waktu 2018 pas gue sama Nick The Priest dia tuh dulu protege nya zanardicard jadi pas gue teammate sama dia itu ya kita dikasih lah untuk latihan dikasih zanardicard sama mesinnya oke sebenarnya yang buat yang gue punya latihan itu berbeda adalah karena memang sebenarnya mesinnya itu dibuat untuk latihan pembalap-pembalap formula yang lain yang yang used to bigger speed oh itu ini dikasih 175cc oh oke karena ya karena untuk latihan lah speed yang lebih tinggi jadi bukan untuk competition use yang gue pakai pas yang kompetisi nantang itu 125cc kencang juga tapi yang ini 175cc jadi ini lebih karena for you to get used to aja sama tapi tapi nih lo buat latihan di mobil single-seater juga berpengaruh banget gak sih kalau kan lo gak bisa latihan nih kalau bisa lepas lagi di Indonesia kan ya sebenarnya yang paling susah adalah karena ya kita kan dilimit banget latihannya bener-bener jadi ya paling deket bukan paling deket lah tapi asal kita tetep used to new gear aja geforce apa-apa memang jauh berbeda tapi ya setidaknya ada rasanya ya exactly exactly eh gue mau minta ini sih nih gue mau nyobain gokart lo ini siap dong karena gue belum pernah nyobain gearbox yang gokart yang gearbox nih jadi gue penasaran nih iya jadi sebenarnya perbedaan besarnya adalah biasanya kan gokart itu gak ada gigi beda lah jadi cara nyobainnya lo itu kan biasanya harus sangat carry minimum speednya ya kan lo nge-ramp gak boleh terlalu heartbreak untuk RPMnya turun kebanyakan karena ntar exitnya gak bisa ya kan dan line-line nya sedikit berbeda kalau dibilang di term balapan itu biasanya kan ada semacam line U yang misalnya untuk di formula 3 yang low power high downforce untuk carry minimum speednya kayak mobil-mobil LMP gitu ya ya kan yang di mobil 4 ya kan yang di circuit LMP kan dia low power tapi maksimum buat aerodynamiknya kan maksudnya gitu kan oke dan perbedaannya kalau memang lebih ke higher power dan itu lebih V style gitu tergantung bandnya juga ya tapi biasanya V style itu lo maximize straight line braking lo terus lo maximize jadi lo coba minimum speednya itu as ya gak banyak jangka waktunya lah jadi pas belok gak boleh injek rem? ya gak juga jadi lo nge-ramp nya sambil bukan semacam trail braking gitu lo ngerti ya oke jadi lo lebih line nya lebih tajem abis itu lo fokus exitnya karena lo ada gigi untuk turun kan terus lo ada power untuk keluar oke nah itu gue mau nanya deh kalau yang kayak gini gokartnya berarti ada engine braking ga? ada 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 tetep ada ya? tapi kan itu dia karena gokart pun itu lo juga gak mau sebenernya nge-ramp kebanyakan gitu kan sebenernya yang yang sulit itu kan lo cuman use enough braking lah wah brake hard tapi se-efisien mungkin kan di waktu lo diselerasi lah gitu gila gue penasaran banget nih tapi ini berarti salah satu ya gue bisa bilang ngobrol juga ini salah satu ajang latihannya juga karena disini juga gak ada tempat mobilnya juga kan iya iya maksudnya iya eh kalau gue mau sedikit nanya deh kalau pada saat lo FT itu lo latihannya hanya pada saat ya sebelum race hanya free practice aja ya? jadi kan memang kalau di jangka jadi misalnya di F4 itu masih dibuka untuk testing oke jadi di luar season balap lo masih bisa latihan dengan mobil yang sama di sirkuit manapun? di sirkuit manapun di F3 lo gak boleh latihan di sirkuit yang bakal dibalapin oh kalau yang gak dibalapin boleh? iya tetapi lo cuman boleh latihan dengan mobil power yang ada rasionya lah itu pokoknya setipe F4 gitu gak boleh F3 sama oh oke kalau F2 ya lebih di district lagi gitu hampir sama kayak F1 kali ya? iya jadi makanya banyak itu masuk ke simulator lah latihannya oh oke makanya banyak tim-tim itu sekarang kan R&D nya masuk ke simulator simulator karena juga bisa improve mobilnya dia ya iya 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 makanya lo sekarang sering banget ikut balapan di rumah iya 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 gue sering liat dia main simulator walaupun kalah sama alien-alien di simulator itu alien banget sih iya alien ya gokil ya oke oke kalau gitu nanti gue coba ya nanti gue kasih ekspresinya lah iya bro siap ntar lo ajak gue drift juga oh iya abis ini ya oke ntar kita ajak dia drifting wah gila itu tadi sedikit seru karena terakhir gokartnya dirusakin sama mas Riva tapi gak apa-apa lah padahal gue penasaran banget tapi nanti gue pasti bakal cobain dan sekarang gue mau mampir-mampir ngeliat Ziko mau latihan ngedrift Notto iya kan kita ikutin dia ke Sentul kok gak ada sih kan gue nyamperin lo iya gue nyamperin lo oke kita ikutin dia ayah guys Gue si Sean lagi disitu Gue kabur mobilnya Diam-diam aja Dah Gue jalan dulu ya bro Thank you lah mobilnya Lo pindah kiblat dari BMW Justru karena ini bukan BMW Gue pengen coba bisa kayak BMW gak Boleh gak mobil lo ke bawah nih Ya urusan lo sama bokap Eh gak jadi deh kalau gitu takut gue Ya guys Akhirnya Selesai sudah perjalanan gue hari ini Sebelumnya gue Ngucapin thank you banget buat Sean Karena udah arrange Ngundang gue buat main go-kart juga Walaupun gue Tadi gak ikutan main go-kart Dan wah gue tadi shooting juga Naso sama Sean Kalian mesti nonton juga nanti vlognya Gue akan tayangin sesegara mungkin setelah vlog ini keluar Yang pasti hari ini gue seru banget Karena udah lama banget Gue gak ketemu sama temen-temen Dan Finally Gue bisa ngumpul lagi bareng-bareng Dan bisa sharing-sharing lagi Bicara-bicara lagi Dan Terutama thank you juga buat Ziko Medipo Karena tadi udah ngizinin mobilnya Gue pake buat ngedrift Dan Thanksful banget Gila Gue ngedriftin mobilnya garasi drift loh Yang Hits banget itu Mungkin karena gue pake baju garasi drift Tapi by the way guys Sekali lagi Gue mau ngucapin terima kasih banyak Buat kalian yang udah menonton Gak bosen-bosen untuk gue ngucapin ke kalian Untuk Tetaplah berhati di lempar kendara Dan Adios Gak bosen-bosen untuk gue ngucapin ke kalian Gak bosen-bosen untuk gue ngucapin ke kalian